Pastikan keamanan terjaga jajaran kepolisian Kota Tegal sidak lembaga pemasyarakatan. Sidak dilakukan guna mengantisipasi adanya tahanan kabur, seperti yang terjadi di rutan kelas 2 Pekanbaru Riau beberapa waktu lalu. Seluruh ruang tahanan dan warga binaan dilapas kelas 2 Tegal diperiksa petugas kepolisian Resor Kota Tegal Senin Siang. Pengecekan meliputi pagar keliling dan gardu jaga untuk memastikan bahwa kondisinya masih aman. Pengecekan dilakukan untuk mengantisipasi adanya tahanan kabur seperti yang terjadi di rutan kelas 2 Pekanbaru Riau beberapa waktu lalu. Hasil sidak yang dilakukan, polisi mendapati kondisi sistem keamanan yang cukup rawan, seperti sarana dan prasarana serta jumlah petugas yang minim. Kita antisipasi di wilayah kita, kami dari Polres, saya ke Polres, diampingi para insum, bagaimana kita inventarisir kegiatan mereka di sini, terus kemudian kita sama-sama berupaya untuk apa persoalan-persoalan yang ada di sini, over cover kapasitas, bagaimana kondisi lapas ini sendiri. Setiap harinya, lapas kelas 2 Tegal menugaskan 4 sipir yang menjaga lebih dari 200 tahanan. Permohonan penambahan jumlah sipir telah diajukan kemenkumham, namun hingga kini belum terrealisasi. Untuk menjaga warga binaan sebanyak 200-an orang, idealnya dibutuhkan sebanyak 25 petugas untuk berjaga. Mengingat jumlah sipir yang bertugas sangat minim, Polres Tategal juga menyatakan siap menempatkan personil untuk menjaga keamanan lapas. Triono Saifulloh melaporkan untuk NET.